Tolong dibantu. Ya Pak, sudah saya rekam. Nyalanya sudah ada yang masuk lagi? Belum? Hilangin. UTS. Y-U-T-S. Nah, ini. Mahasiswa dimotivasi untuk melakukan subscribe ke channel YouTube. Mahasiswa dimotivasi untuk melakukan follower ke akuan Instagram. Model KKMD Kebelajar. Jadi KKMD Kebelajar satu semester ini terdapat lima kegiatan atau tema. Ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan kewirausahaan, ada program, proyek di desa, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan ada proyek independen. Untuk proyek kemanusiaan, kalian bisa melakukan seperti bantuan bencana atau dan sebagainya, seperti itulah. Kayak PMI, kewirausahaan PMI menggalang donor darah dan sebagainya. Nah, itu salah satu termasuk proyek kemanusiaan. Untuk kegiatan kewirausahaan, kalian bisa meningkatkan dampak ekonomi di salah satu desa tersebut. Bagaimana caranya untuk bisa naik, lebih menaikkan ekonomi mereka. Program proyek di desa, ini bangun-bangun di desa. Untuk asistensi mengajar, kalian bisa nanti programnya mengajar. Saya mengajar di desa, jadi seperti ikut sekolah ini, manajemennya bagaimana, untuk merbaikannya bagaimana, kalian mengajar apa saja sesuai dengan kehandian kalian sendiri. Satu kelompok KKN hanya memilih salah satu tematik saja. Jadi hanya satu kegiatan tematik ini. Jadi keunggulannya apa? Jadi boleh memilih dua, tapi yang diunggulkan itu apa? Kira-kira. Mungkin proyek kemanusiaan atau kewirausahaan, dan sebagainya. Kira-kira program program KKN kalian unggulannya apa? Kira-kira. DPR dan mahasiswa menentukan desa saat penelati. Satu kelompok, satu desa atau mitra. Untuk desa nanti kalian mencari sendiri. Jadi tanggal 23 kalian sudah ada pemberangkatan nanti, pemberangkatan KKN. Dari sini ada yang tanyakan? Untuk desanya, apakah ada listnya sih, Pak? Mana? Untuk desanya, apakah ada listnya? Atau menentukan sendiri? Atau bagaimana? Iya, desanya kalian menentukan sendiri. Kira-kira desa kalian yang perlu dibuat KKN itu seperti apa? Ya mungkin ada yang mungkin membutuhkan untuk proyek kemanusiaan atau kewirausahaan. Jadi makanya tanggal 23 ini kalian mencari desa untuk pemberangkatan sampai 23 ini. Nanti 27 kalian untuk proposal semuanya sudah harus lengkap. Kita adakan seperti penat ini juga. Penat kedua itu membahas tentang proposal kalian, temanya apa saja itu dimasukkan. Ya, ada tanya? Lagi? Alivia? Mohon maaf, Pak. Apakah ada Ya, Nisa, apa? Mohon maaf, Pak. Apakah ada referensi dari Bapak tentang desa-desanya? Desanya? Saya tidak tahu kalau desa Mojokerto itu desanya yang mana saja kira-kira. Kan kalian sendiri yang tahu. Maksudnya daerah-daerah kalian yang diperlukan seperti apa. Saya dari itu lo ngagung soalnya. Tidak tahu. Mojokerto seperti apa-apa. Jadi nanti kalian ini cari dulu di desanya kira-kira itu mungkin yang dibutuhkan seperti apa desa itu. Mungkin desaku ini penahan para desa ini kira-kira membutuhkan oh, aku kok ini di Mojokerto ini ada duren. Oh, kira-kira duren ini di kapan Pak, nanti kampus di Kampus di Indang Payu kehan oh. Yuk, apapun. Oke, ada tanyaan lagi? Pak, nanti pelaksanaan KKN-nya sebisa mungkin daring atau luring, Pak? Luring lah. Luring. tergantung kalian itu ngambil apa tapi kebanyakan itu sepertinya karena di daerah kalian sendiri itu biasanya luring ini pelaksana seperti ini kelihatan ya TOT 19 Februari penelitnya hari ini penelit kedua membahas tentang proposal sudah saya kirim ya pemberangkatan nanti 23 Februari itu semuanya ada 5.609 peserta KKN termasuk kalian mahasiswa dan DPL melakukan penelit secara online hari ini dilakukan dua kali menyusun proposal program bersama DPL menyusun logbook kegiatan selama 23 hari sampai 23 Februari sampai 15 Juni ya jadi kalian kurang lebih hampir 6 bulan lumayan 6 bulan begitu lama sekali menyusun materi program yang akan dilaksanakan revisi proposal proposal digumpulkan pada penelit kedua dan diunggah kesempatan jadi pada penelit kedua semuanya harus sudah selesai jadi temannya OPPO kira-kira proposal ini oh isinya OPPO semuanya harus selesai harus ditanyakan dari sini penerimaan mahasiswa mahasiswa melekatkan di tempat masing-masing 23 Februari 2021 ya jadi 23 Februari sampai so on mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan pakai pakaian rapi dalam kegiatan KKN wah yang biasa nih kata waktus ya oleh pas KKN ya waktus lah masih nanti mau jokertal kok bayi ini sitik-sitik gak apa bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatannya yang penting ini protokol kesehatan pakai masker cuci tangan sebelum makan ya enggak sebelum kemana saja cuci tangan ya terus bisa pokoknya kalau mau foto-foto dan mau juga sebaiknya pakai masker soalnya kejadian kayak seperti dulu yang disalahkan pasti DPL-nya bukan kalian jadi wah ini DPL-nya sama wah pasti yang dipanggil saya nanti jadi sebaiknya dihindari kerumunan kerumunan dan dan sebagainya karena masih pandemi gini sebaiknya dihindari kerumunan harus selalu pakai masker pokoknya sesuai protokol kesehatan bisa bertekur siapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan bertekur siapa boleh tapi tetap mengikuti protokol monggo pinara tapi yuk jarak tetap jaga jarak halo wih ono kameramu wadah aku ngomong ke ono ini 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 kak ngomong sendiri saya berasal ngomong sendiri aku masih melakukan koordinasi dengan kepala desa staff dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata keramat dan protokol kesehatan ya jadi kalian berkoordinasi dengan kepala desa wah pak pak kades ya apa ini kiro-kiro permisi pak dengan baik pokoknya pak desa nih kira-kira kita ada program seperti ini kira-kira di desa ini keunggulannya apa pak wah oh di desa ini ini mau Jokerto ini banyak pisang tapi untuk penjualannya itu gak bisa kalian mungkin bisa kewirausahaan menciptakan sebuah inovasi wah ya apa gedangnya tak gede salat buah salat buah pisang kan durung untuk seperti itu nanti kalian setiap pelampau akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN lalu dengan memimpin secara online SIM KKN lalu dengan SSO jadi mengisi kolom saran DPR jadi setiap hari kalian akan mengunggah laporan seberupa yang kalian lakukan di sana itu apa aja ya baik laporan sama nanti fotonya jadi tinggal mengisi aja sama upload jadi di sana sudah di SIM KKN itu sudah ada panduannya jadi gak perlu membuat jadi cuma tinggal membuat apa nanti dimasukkan kirim dari sini ada tanyakan Pak Pak itu berarti kita setiap hari mengunggah laporan dari tanggal 23 Februari sampai Juni itu Pak iya tapi tapi tolong dino bisa tidak wopo masyid tiga hari upload ini dino ini setiap halnya tidak ngarangai dino ini aku malah apa ya bukti ini foto ini enak kirim kirim lama ya Pak lama sekali oh kak wopo tapi kan tidak semua kegiatan maksudnya tidak semua berkumpul itu tidak maksudnya mungkin kalian melakukan apa dirumah membuat tuh aku enggak wrps oleh-oleh capen pembelajaran atau upload lakukan kegiatan mau mengajar membuat rps dan sebagainya membuat rakaian seperti ini keberusahaan ngoncek gedang buka gedangnya dipotos jebret dikirim ya contohnya tapi enggak ngonong nomen pelaksana proyek kemanusiaan mitigasi bencana mengembangkan pengetahuan keterampilan dan nilai praktik mitigasi pesanan bencana ya PMO Jokerto enak bencana ya muka-muka enggak ada bencana ini ada pelaksanaan yuk kalian membantu pusku-pusku membuat dapur sehingga isok masak mali isok masak kalau ingin KKN membuat dapur pusku dan dan sebagainya disini nanti dibasa sendirilah fotologi pelayanan sosial nah kewirausahaan ya ini seperti meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan sehingga dapat memberikan nilai tambahan untuk perekonomian masyarakat ya seperti tadi yang saya sebutkan tadi ya apa cara ini menaikkan ekonomi masyarakat itu yang biasanya mengikut dodolannya tempe tahu ya tempe tahu bisa jadi diekspor soalan oh tak ada ini kripek pak oh kripek ini tak oleh ini boleh kripek tempe pesak kripek kripek situ tulang oh saya delih larang dan sebagainya ya apa caranya lebih murah seperti itu tapi kan sebelum ini kalian nantikan ini apa survei dulu tempatnya oke desa ini membutuhkan apa keunggulannya itu seperti apa kan gitu nah mungkin kalian di desa itu gak anak website untuk memasarkan oh tak kewe ini website satu desa untuk penjualannya enak kok semuanya bisa dijual di marketplace ini jadi gak usah perlu jauh-jauh gak perlu jalanan dan sebagainya oh Jokerto itu kota tahu eh Jokerto kok tahu tahu petis undi-undi 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 seperti itu nanti laporannya dituangkan dalam bentuk file pdf dan microsoft laporan foto-foto kegiatan yang bagus memakai atribut unisa jaket alamater dan atau fototopy laporan disusun sebelum hasil melakukan seminar hasil laporan ditandatani oleh kepala desa dan dpl lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir nah sedangkan sebagainya itu anak api sudah tak kirimkan tadi untuk sistematikannya proposal seperti ini sebentar hasil hasil KKN enak zoom kepentingi pokoknya kegiatan KKN didokumentasikan ke dalam bentuk video yang menarik dengan durasi lebih dari 10 menit dan diunggah ke channel akun resmi KKN jadi ayo ilham rosuli kan kamera lihat video sing api sing sinematik atau lain dan sebagainya apa gawe cerita model gini gini kakek niki pokoknya model landscape 16 banding 9 banding 6 terus minimal 720 sesuai standar kalau saya tahun kemarin seperti itu pokoknya ya pokoknya api jadi jangan cuman foto-foto nunda jadi kalau bisa kalian memang membuat dalam satu bulan video 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 itu kalian gali potensi-potensi di desa itu seperti apa aja kalau melakukan program seperti apa aja nanti itu ada semua membuat seperti memori kasih biar ada itunya oke dan tanyakan lagi untuk videonya apakah direkam setiap kesana atau bagaimana Pak lele direkam kabe lele ono direkam semuanya kegiatan direkam nanti lele ya ada foto ada tapi kalau untuk dokumentasi untuk video itu nanti kan tinggal ambil nyuplik nyuplik kita lebok ini ya itu bagus saya tanyakan lagi Pak Haris Haris mau tanya di gilin ini wiki saya mau tanya dari beberapa teman-teman disini ada yang ini Pak proses konversi KKN dari program kementerian nah ini KMP PHP PHP 2D itu Pak nah itu kita bagaimana Pak maksudnya ini suratnya masih proses di rektorat iya ditunggu aja nanti kalau KMP kan sama gak usah ikut kakaian gak apa-apa gitu berarti ini sambil nunggu tetap ikut prosesnya ini gitu Pak apa gimana ya iya dong tetap prosesnya tetap dilakukan iya 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 makasih Pak mamluatin tanya iya Pak saat ini masih belum ada Pak aduh aduh ayo dibuka semuanya kameranya mau segana pakai tanah Rolita tanya saya apa sudah diwakili oleh Riki tadi Pak kamu ngajar meneng Aceh kalau tidak apa Pak Nur dari mana Jepang ya Pak jurusan Jepang dari mana desanya Mojokerto mana Riksa Mojosari Pak Mojosari Riksa dari mana Riksa Mojosari Pak Mojosari 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 Pak Amalia dari mana Rauhulan Pak Rauhulan jurusan apa Gizi 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 Riksa dari mana jurusannya Tata Busana oh Tata Busana siapa saya ngajar Bu Pepi iya Bu Pepi Pepi Rikki Rahmadhani dari mana Rik dari Mojosar Pak jurusannya apa ilmu komunikasi ikom ikom ilham rasuli dari mana Ramb Karim bilang Gua jurusannya apa sejarah tuh apa tuh sejarah Rauh dari mana Rauh dari gedek Pak aduh gedek Rauh di aku wacok durusannya apa kamu Rauh sama dengan Malia Pak Gizi Pak S1 Gizi saya tidak meyakinkan Gizi wangi cili-cili kalau lemuh mam lo Aten dari daerah ngedek Pak sama Rolita Tunggoni Bisa Beda Desa Pak Tama Kuyupan Pak Jurusan apa Jurusan IPA Properti Pendidikan Sain Tentang Reproduksi Riksa Wismari Alivia Damayanti Poyok Livia Livia Kamu dari mana dan jurusan apa dari Mojosari Pak Jurusan MP Manajemen Pendidikan Iya Pak Amrozi Nggak Pak Pak Am Am Rizky Salsadila Iya Pak saya Kurang Tengah Pak Munda Ketoro Dari mana Jurusan Apa Saya Dari Menjusari Terus Terus Sama MP MP Pak Sama Kayak Ligi Diajar Bu Seli Apa Bu Winda Iya Iya Oh Iya Pak Amrozi Juga Bener Berarti Tengah MP Ngecek Tengah 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 Bu Winda Bu Winda Ini Pak Murid Sampai Anissa Pohan Halo Iya Pak Halo Anak Yang Jawab Kok Suara Wajah Susah Sinyal Pak Suara Jelas Coba Bukan Sih Gak Bisa Pak Belum Mandi Mandi Ayo Dibuka Kata Apsan Dibuka Saya Dibuka Duh Iya Ini Wajah Drogatus Ini Gle Ini Mau Drogatus 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 Dari Dari Ngoro Jurusannya Akuntansi Kok Dwi FE Iya Pak Ada Ada Satu Lagi Dia Gak Masuk Pak UTS UTS Loh Terus Balas Pak Ft Mageda Dari Mana Tulisan Apa Dari Punggeng Pak Jurusan Apa Teknik Informatikal Siapa Yang Jodong Yuli Arsyanti Yul On Camp Yul Yul Dimana Kok Nggak Sorkasor Ngu Iya Pak Nggak Kos-kosan Nggak Di Rumah Wih Mahmat Tingkat Yul Nggak Nggak Kasur Gimana Yul Kamu Dari Mana Jurusan Apa Yul Saya Dari Njetis Pak Jurusan Administrasi Public Sekretaris Sekretaris Iya Insyaallah PR Sekretaris Sopo Sekretaris Zairah Pak Ngorri Apa yang Belum 123456789101114 Kalau Magus Oke Ada Tanyakan Lagi Pak Berarti Ini Berawal Dari Survei Dulu Terus Habis Itu Dari Survei Itu Didokumentasikan Terus Dimasukkan Dalam Proposal Terus Kita Milih Dari Potensi Itu Kita Milih Proyek Yang Mana Gitu Ya Pak Iya Jadi Kalian Menentukannya Kan Survei Dulu Jadi Dari Survei Itu Kalian Mengetahui Kira-kira Itu Potensi Apa Yang Harus Digali Dari Desa Tersebut Kira-kira Dari Kewirausahaan Atau Pendidikannya Atau Dan Dan Sebagainya Kira-kira Disopo Sing RP Mo 7 Gede Sing Perasa Sing Gede Sing Perlu Jangan Pak Jangan Pak Itu Pelosok Pak Gede Itu Pelosok Soalnya Sangat Pelosok Pelosok Enak Enak Dawar Pak Kalau Pelosok Itu Dawar Pak Ya Dawar Dawar Malah Kalau Banyak Saya Pengen Terawas Pak Terawas Ya Soalnya Kepala Desanya Enak Itu Diketapan Rame Kalau Kemarin Kalau Kemarin Di PHB 2D Itu Kami Dipacet Pak Bangun Wisata Itu Boleh Gak Pak Kalau Misal Itu Dilanjutkan Boleh Pariwisata Berarti kan Proyek Desa Pak Kerungu Mat Pak Ini Tidak 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 ingin tinggi duangnya lepas pas mandi Ahmad Nur Soleh berapa bersaudara tiga bersaudara pak tiga bersaudara kamu nomor berapa yang terakhir pak yang terakhir semuanya besar Jepang semua enggak cuma kakak saya aja yang bahasa Jepang kakak laki-laki saya jadi guru kerja di Jepang sana pak di niatnya pak apa di apa kerjanya di logistik pak contohnya legisih sebenarnya masa legisih gak sebesar Jepang gak tokoh-kokoh Riki tunjukkan tunjukkan iya pak kamu berapa bersaudara dua dua kamu nomor berapa nomor dua terakhir-terakhir kabin iya pak iya pak harapan terakhir keluarga pak makanya segini-gini kuliah itu kuliah dolin terakhir-terakhir dari muhammad ilham rosuli dari mana dari mana berapa bersaudara kamu dua pak dua ya terakhir pisan terakhir-terakhir terakhir-terakhir cuma tiga aja ini yang cowoknya yang lainnya perempuan semua terakhir-terakhir terakhir-terakhir terakhir terakhir mamlu atin terlebih saudara dua persaudara pak saya nomor satu yuk saya ada pergi ya ya lho 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 kamu bermasuk ya iya pak baru pulang saya baru pulang dari mana dari rumah nenek nenekmu mana rumahnya di terowulan pak eh terowulan kamu dari mana rumahmu mana saya dari gede oh gede mana judusan apa saya aku tansi pak oh aku tansi kamu berapa bersaudara tiga tiga nomor dua dua amalia putri rj rumah sakit jiwa mbak berapa bersaudara kamu lima wih ternak ini merempat kamu iya tak tahu pak iya ternyata kitaro yuli arsyianti bersaudara juli saya sendiri pak anak tunggal emang kak suruh muenak lorui kano singgoni iya kosong pak yang atas saya apa roh tidak tidak menerol iya pak dua bersaudara nomor aduk iya pak wih ketawa pak halifiyadhamayantirrahmawati iya pak berapa bersaudara kamu tiga nomor satu nomor terakhir oh itu riksa iya pak berapa bersaudara sudah tadi pak tiga bersaudara yang paling banyak lima mas yang nomor berapa nomor tiga oh nomor tulu-tulu kabel rezeki sawas adila terus mari tak mau belum pak berapa bersaudara kamu satu dua dua nomor dua nomor dua nomor satu nomor satu wih dafti makhda iya pak sedir mari makan ya sarki saya siapa yang belum siapa yang belum pagi matur sore tidak ada pak kira-kira mau ambil apa pendidikan kewirausahaan pemang proyek desa atau independent proyek pak independent itu kayak gimana pak proyek independent itu pak jadi kayak kalian membuat apa kayak seperti risop gitu loh jadi di desa itu membuat risop tetapi dana kalian sendiri R&B risop baik opo istan development ya pak iya pak riso itu nanti luarannya apa pak aku 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 luarannya ya artikul ayat kira-kira mau ambil apa ini mau Jokertonya kok kebanyakannya yang bawah-bawah ada yang daerah pacet ya dulin pak kalau ke pacet itu dulin pak aku durun tahun yang pacet selama ayo pak ayo pak nyusup pak ya wis kalau enggak ada kita foto dulu nanti tolong di screenshot dikirim ke grup buat awal berlaporan kalau sudah ada penelitnya ya pak nur soleh dihitung 1-10 eh 1-3 1-3 2-3 3 udah pak akutansi kan digabung sama PKL itu gimana Pak ya soalnya kan PKL nya offline offline ngomong-ngomongnya gimana maunya gimana kan gitu Pak saya PKL nya itu di Mertex Mertex iya di bagian pokoknya iya PKL loko PKL baru sekarang nggak tahu Pak saya ya jadi gini mungkin kamu bagian apa gitu jadi tidak perlu jadi PKL ini tidak perlu berkumpul bersama gitu enggak jadi mungkin salah satu Oh aku sing bagian ikea nggak ada proposal ini ini kok bagian video kamera ini bisa jadi tetap ada kontribusimu itu sedih kelompokmu itu apa misalnya itu PKL nya sendiri-sendiri Pak yo PKL KKN bareng-bareng Oh ya PKL urusamu aku nggak ngurusin PKL aku ngurusin kakaknya ya kakaknya seperti tadi jadi kamu kontribusinya di kelompokmu ini apa itu kan itu oh sing liane bagian sing macul aku sing nanduran nguh nandurkan tak nandur kok bengi nggak apa-apa le macul kan kudu isu sampai sore le mandurin kok bengi nggak apa-apa ya contohnya nguh nguh mungkin kamu kok kalian sing ngecat bali desa aku sing nyediakan ct mungkin di daerah gedek gisinya enggak terpenuhi Oh ya apa caranya aku memenuhi gisi mereka kami Oh ya Oh ya timak jahit gisinya bagus ya apa caranya mereka itu seperti eti magda Ft ok Yulia tujuan bak Yulia Bzianti gopo-gisinya kok terpenuhi perlu disurvey dan ini ya diberikan ya susu pacet langsung waras Pak ah susu masak gelas tokyo kurang oke tanyakan lagi halo cukup Pak oke nanti kalau ada mungkin pertanyaan mungkin bisa dari grup aja ya ya mungkin dua hari tiga hari lagi mungkin kalau ada kalau mau minta Zoom lagi oke lah buatan Zoom Pak Haris Pak mau tanya untuk format proposal itu apa disediakan sama kampus Pak Oh tadi tadi sudah tak kirim tadi yang TOT tadi ada tuh laporannya benar seperti ini isinya seperti ini ini Oh ya oke Pak untuk isinya kalau template-nya sih enggak tahu pokoknya seperti itu template-nya ada seperti itu Oh iya Pak dikira kakan orangnya lengkap ada proposal sedih not hadil siap-siap mantap ini semester berapa enam tujuh lapan enam tapi semua nampak oh sikit besi besi posal hari oh 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 gampang Pak gampang nanti tanya ya itu berarti hari Senin udah harus fix ya Pak desanya apa gimana ya bisa disurvey apa gitu loh masing-masing gitu kalian kan besok Sabtu usik ono deno Minggu Minggu Senin ini masih bisa mencari-cari loh pokoknya itu desa itu sulit apa menerima mahasiswa yang KKN apalagi pembunyik itu Pak gimana soalnya kan mungkin banyak desa yang enggak mau menerima mahasiswa yang KKN soalnya juga lagi pandemi ya ini kan orang-orang yang di desa situ maksudnya kan juga sih gelemah lah pokoknya diakinkan aja kalau kita itu bersifat kita sudah Sweep 10 kali yang gitu hilang lain jujur ito nanti putihnya sesuatu sop-sop haris Pak kalau berarti dari UNESA itu it ada kayak kerjasama gitu kasih Pak dengan desa-desa di Mojokerto apa-apa kita dari kita piur yang mencari Pak maksudnya diuruh awal ke desa itu ya berarti enggak ada kerjasama-sama UNESA sebelumnya ya Pak sebenarnya sih kayak sepertinya cuman dipastikan dari Bupati itu mungkin ada dari Bupatinya biasanya kan emang dari Bupati gitu biasanya kemanku Nganjuk Bupati Nganjuk Bupati Mojokerto mungkin kerjasamanya seperti itu jadi bukan dari untuk desa-desanya gitu enggak jadi desanya kalian yang mencari Bupati sendiri segampang kalian desain betul-betul kira-kira besok mana yang enggak 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 ya Pak kalau sudah tahu saya jurusan nama PKO itu ya Pak iya Pak iyo kepelatihan saya di pendidikan kepelajar ngarepe bahasa Jepang FBS Tapa oh iyo Pak iyo ngarepe bahasa Jepang saya dulu pernah ikut ini apa kuliah satu semester di besok Jepang dulu ya menyusup menyusup saya lalui Oke kalau tidak ada yang tanyakan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak ya kalau kesehatan sesuai protokol kesehatan jangan lupa pakai masker dan lain sebagainya Hai siap Pak ya Pak Pak main ke Mojokrata Pak Oh iyalah kok kalau ada waktu saya main-main ya sekarang siap-siap ditunggu Pak setelah ditentukan sedesan Indi ya ya terima kasih